Hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah oke guys di vlog kali ini kembali lagi aku mau bagikan kegiatan aku ke kalian semua ya Nah kegiatan aku di vlog kali ini aku tuh mau bersih-bersih kamar jadi ini khusus bersih-bersih kamar ya guys Enggak bersih-bersih serumah gitu enggak pokoknya di video kali ini khusus bersih-bersih kamar aja Kamar aku dan suamiku terus sama kamarnya si Matthew Jadi di vlog kali ini aku pengen ganti spray ya guys Nah ini aku lagi duduk karena sementara kambuh juga kan ambeyan aku Terus sambil balasin chattingan orang-orang ya guys Jadi pagi itu kegiatan aku biasanya pagi-pagi itu kan bangun terus habis rutinitas wajib kayak doa dan lain sebagainya Baru itu ngurusin chattingan kadang itu malam itu kan aku berhenti main hp gitu Sampai besok paginya chattingan chattingannya itu tuh numpuk gitu Nah di keesokan paginya baru deh aku balas-balasin chattingannya kayak gitu guys Dan setelah aku balas-balasin chattingan aku ngurus grup gitu Di grup aku bagikan foto dagangan gitu kan Nah habis itu aku mulai posting-posting dagangan juga Nah kalau sudah posting-posting dagangan itu biasanya kan mulai ada lagi yang ngechat kayak gitu Nanya-nanya kan nanya harga atau nanya detail barangnya kayak gitu Nah jadi biasanya pagi itu aku tuh nggak langsung bersih-bersih guys Sekarang tuh pagi tuh ya kalau bisa sebisa mungkin gitu ya Aku ngelayanin customer dulu gitu Setelah udah mulai rada slow gitu kan Yang chatting misalkan nggak terlalu numpuk lah gitu Ya aku tuh berusaha supaya yang chatting aku tuh bisa dilayani dengan baik Dan segercep mungkin kayak gitu guys Jadi ya kayak bersih-bersihnya itu kadang tertunda seperti itu Nah jadi setelah mulai slow yang chatting ini aku mulai lagi bersih-bersih kamarnya Nah ini kamarnya berantakan pol ya guys Biasanya kan pagi-pagi itu udah rapi ya Kemarin-kemarin itu sih aku bisa bangun pagi Sebenarnya aku tuh bisa ya bersih-bersih gitu Misalkan bangunku jam 4 gitu Dulu awal-awal aku jualan itu bangun jam 4 guys Aku mulai bersih-bersih gitu kan di jam 4 bersih-bersih Jam 5 gitu tuh udah bersih semua gitu Tinggal ngeberesin kamar aja nunggu mereka bangun kan Baru ngeberesin kamar gitu Tapi siang itu aku jadi ngantuk banget gitu Di siang harinya sekitar jam 1an itu aku udah mulai ngantuk Dan kalau enggak aku turutin misalkan aku maksa melek gitu ya Enggak aku turutin tidur Itu tuh nanti aku jadi pusing kepala ku gitu Kadang itu jadi migren gitu kan Kayak kepala ku berat sebelah Atau enggak puyeng gitu Tiap kali berdiri jadi kayak putih semua pandangan aku Kayak gitu ya Akhirnya yaudah aku enggak terlalu mau ngoyo Ah kayak gitu kan Aku pikir nanti kalau aku ngoyong Enggak jaga kesehatan Istirahat kurang Kayak gitu kan Malam udah ngelembur Ngedit segala macam kan Terus aku tuh sekarang tuh ngedit Bukan ngedit video doang ya Ngedit foto juga guys Jadi foto-foto barang-barang tuh aku edit Dulu sebelum dipostingkan Pokoknya malam itu ngelembur kadang tuh Sampai jam 12 baru tidur Atau enggak jam 1 baru tidur Kerjaannya ngapain Yang ngedit Kadang ngedit video Kadang juga ngedit kayak foto-foto barang dagangan Yang untuk diposting besok harinya gitu kan Nah kayak gitu tuh Terus kayak ngerekap pesanan juga Itu di malam hari kerjaannya Nah jadi kalau malam misalkan Tidurnya terlalu tengah malam Lalu bangunnya juga ke pagian Jam 4 Kan otomatis tidurnya kurang ya Gitu Mungkin dari situ kan aku sering suka Pusing-pusing kayak gitu Nah aku enggak mau kan Nanti penyakitnya tambah banyak Kayak gitu Ambein ini aja aku udah Udah ngos-ngosan gitu ya Kayak aduh cepet dong sembuhnya Kayak udah pengen banget sembuhkan Masa mau ditambah lagi Kayak gitu Ya udah akhirnya Aku enggak mau terlalu Ngoyong gitu Ya sekuatnya aku aja gitu Enggak mau maksain gitu guys Jadi ya sekarang itu Kadang jam 7 Itu aku baru bangun gitu Nah habis bangun itu Yang kayak aku bilang tadi tuh Aku balas chattingan dulu Pokoknya ngurusin Kerjaan Online lah Aku bilangnya kerjaan online Habis itu baru ngurusin rumah gitu Kadang Rumah itu enggak kehandle Kadang kehandlenya malam gitu Sebelum tidur aku Sempet-sempetin Kayak beres-beres Nyapu, ngepel gitu Kadang malam gitu Kalau misalkan enggak sempat di siang harinya Kayak gitu guys Sekarang sih itu jualan aku tuh Kayak apa ya guys Enggak rame di Nyatanya itu enggak rame gitu Nyatanya Nyatanya apa sih ngomong Apa maksud aku tuh Dagangan aku tuh Di toko fisiknya itu enggak begitu rame Tapi di online-nya yang rame gitu Jadi orang tuh pada pesennya pesen online Kayak gitu Tapi kalau misalkan Kayak toko-toko fisik yang lainnya Yang customer-nya langsung dateng Ke tokonya Kayak gitu Itu enggak sih Kalau di tempat aku ini Mungkin nanti ke depannya bakal Kayak gitu ya Jadi aku lebih banyak Menghabiskan waktunya itu Di HP Kayak gitu Karena kan Customer aku paling banyak Online semua Kayak gitu Oke Tadi aku udah selesai Bersih-bersih di kamar aku Dan suamiku ya Tadi belum aku sapu kamar sebelah Ini mau langsung Ganti spraynya si Matthew Bersih-bersih di kamarnya si Matthew Dan ini keren banget ya Ini aku ganti spraynya Matthew Dengan spray yang dikasih Mbak Iva kemarin Guys tuh kalian lihat Ini spraynya bagus banget loh Tebel kayak gitu Terus kata Matthew tuh Enak gitu Kainnya Adem Kayak gitu Dan Matthew tuh suka ya Karena Spider-man kan Gitu Lihat itu kamarnya Udah Spider-man semua Dari kasur Spider-man Terus Meja belajar Spider-man Itu meja belajarnya Dari Kak Tere ya Ya dari Kak Tere Kak Tere di Australia Halo Kak Tere I miss you Kalau Kak Tere nonton vlog ini ya Miss you so much Dan Apa namanya Lemarinya Matthew juga Spider-man Kayak gitu Wah pokoknya Matthew seneng banget Dan karena aku ganti spray ini Matthew tuh jadi suka tidur di kamarnya ya Setelah aku ganti spraynya Ini kan kamarnya jadi serba Spider-man gitu Jadi kemarin itu dia Apa namanya Tidur di kamarnya sendiri Gitu Kemarin-kemarin kan dia tidurnya masih sama aku dan suamiku kan Tidur di kamar kami Tapi sekarang itu Karena Dia lihat kamarnya udah bagus Ya kan Udah serba Spider-man Jadi dia Mau tidur di kamarnya sendiri Kayak gitu Terus ini nanti setelah Ganti spray ini Nanti aku Apa namanya Ambilin ini guys Ambilin Apa itu namanya Selimutnya gitu Nah selimutnya tuh juga ada yang Spider-man kan Hadiah ulang tahunnya kemarin Gitu Nah ini aku ambilin selimutnya Pokoknya dia seneng banget ya Semua serba Spider-man Nah oke deh guys Ini kayaknya sebentar lagi Udah mau selesai ya Jadi ini aku bersih-bersihnya itu Khusus Bersih-bersih kamar aja gitu Karena aku ganti spray ya kan Terus Semualah aku bersihin di Bagian-bagian kamar Nah ini udah mau selesai Tinggal nyapu-nyapu aja Nyapu di kamarnya Matthew Dan nyapu di kamar aku Dan suamiku Ini suami aku masuk juga Dia lihat Ih bagus ya Kata dia kayak gitu Oke deh udah selesai nih videonya Sebelum berakhir Aku mau pamitan dulu Ke kalian semua ya Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah nonton vlog ini Dari awal sampai akhir Semoga kalian suka ya Sama videonya Semoga videonya bisa Menginspirasi Memotivasi Menghibur Dan dapat menemani kalian Di waktu kosong kalian Dimanapun kalian berada Sekali lagi Aku ucapin terima kasih banyak guys Oh iya Yang belum subscribe Ayo subscribe ya Jangan lupa di like juga videonya Kasih komentar yang terbaik Di kolom komentar Oke deh Dadah bye bye guys Sampai jumpa di vlog selanjutnya Dadah Pamit undur diri Bye 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 selamat menikmati